Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membagikan informasi mengenai jika status pengajuan str kita hilang jadi di tahapan status pengajuan ini kadang kita menemukan yang hilang nah itu ada beberapa kendala yang satu karena koneksi dan yang kedua kita wajib menunggu sinkronisasi tidak mungkin status pengajuan ini langsung hilang jadi yang utama kita tetap sabar dan jangan panik seperti itu jadi jika status pengajuan ini hilang kita tunggu selama 3x24 jam setelah 3x24 jam masih sama status pengajuannya tidak ada padahal sebelumnya kita email kan ke helpdesk e1 sehat melalui DJ nakes seperti itu oke poin pentingnya jika status pengajuan hilang kita jangan panik karena status pengajuan kita tetap masih ada dan diproses seperti seperti itu oke sekian dari saya apabila video ini bermanfaat bagi anda silahkan anda subscribe dan share ke teman-teman anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati